Halo semuanya, saya Firnyan Uliski Di video kali ini kita akan lanjutkan Implementasi coding algoritma instance sort Untuk pemrograman java Menggunakan online compiler jdb Oke, jadi disini Saya pilih java Hapus bagian komentar Saya juga tidak butuh baris ini Lalu kita tulis import java.util.scanner Untuk menggunakan class scanner Atau untuk inputnya teman-teman ya Jadi ambil input n untuk jumlah elemen Lalu kita buat array dari elemen input n Nah kemudian disini adalah Untuk perolangan yang mengambil input Diap elemen array Oke Dan inilah bagian awal Dari algoritma insertion sort Oke, jadi kita inisialisasikan I sama dengan 1 Sampai dengan I kurang dari N Dan nilai increment nilai I Oke Kemudian inisialisasi Ai ke elemen Lalu variable j akan menjadi sama dengan I min 1 Lalu bagian nested y loop dengan kondisi j Lebih dari sama dengan 0 Dan elemen juga harus bernilai kurang dari Aj Lalu inisialisasi aj ke aj plus 1 Dan decrement nilai j dengan 1 Nah setelah proses nested loop selesai Maka J akan di inisialisasikan ke variable elemen dengan increment nilainya Dan pada bagian ini proses sorting kita sudah selesai Oke Selanjutnya kita buat looping untuk menampilkan increment elemen dari hasil sorting Dan coding algoritma insertion sort Dengan pemrograman java pun sudah selesai kita buat Oke Tinggal kita jalankan program Disini elemennya saya masukkan bebas saja teman-teman Dan hasilnya sudah benar dan sesuai ya teman-teman bisa dilihat Nah demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Untuk pembahasan selanjutnya yaitu implementasi pemrograman python akan disampaikan di video selanjutnya Oke Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya